Selamat datang di kelas Indonesia 6 atau kelas Indonesian Writing minggu yang ketiga. Bersama saya, sebuah buku kumpulan puisi yang ditulis oleh M. A. Anmansyur yang berjudul Melihat Api Bekerja diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, kali ini saya akan membaca dua puisi karya M. A. Anmansyur yang berjudul Menjadi Hantu dan Seekor Kucing dan Sepasang Burung. Puisi ini akan menjadi bahan diskusi kita minggu ini. Puisi yang pertama menurut saya menarik sekali. Nanti akan ada bahan yang tersedia di kelas untuk diskusi kita di Monash. Karena puisi dimulai dengan kutipan dari puisi seorang sastrawan perempuan Polandia ternama yang bernama Wislawa Simborska penerima Nobel Sastra di tahun 1996. Jadi puisi dimulai dengan Menjadi Hantu My Apologies to Pass Love for Treating the Latest at the First Aku ingin tidur seharian di sepatumu Saat kau pergi ke kantor menggunakan sepatu lain Nunggumu di rumah Tanpa mengeluh Aku ingin Jadi warna Kesukaanmu Melingkari lehermu Berpura-pura Sebagai selendang Karena seorang pria lain Tidak putus Menginginkan Dadamu Aku ingin mendengkur bagai ular sawah Atau angin Di sudut kamar Di tumpuan pakaian kotormu Mereka hangat Dekat Mendekat Dan masih Beraroma kita Dari puisi ini Kata-kata kunci versi saya adalah Hantu Aku Tidur Seharian Sepatumu Kau Sepatu lain Menunggumu Tanpa Mengeluh Warna Kesukaanmu Melingkari Lehermu Berpura-pura Selendang Pria lain Tidak putus Dadamu Dadamu Mendengkur Ular sawah Angin Hangat Dekat Mendekat Beraroma Puisi yang kedua Yang ditulis oleh M. A. Anmansur Berjudul Seekor Kucing Dan Sepasang Burung Ada Sangkar Besar Di tubuh Kecil Setiap Burung Surga Bagi para Pecinta Burung Tempat Mereka Terperangkap Lupa Diri Dan Mati Juga Matamu Sepasang Burung Terakhir Di Bumi Aku Tak Pernah Membenci Apapun Sebesar Aku Mencintai Matamu Pikiran Bukan Penjara Aku Penjarakan Pikiranku Kututup Pintunya Buat Semua Tambu Dan Nama Kecuali Jiwamu Puisi Tentang Jalan Jalan Langang Pukul Tiga Pagi Aku Ingin Menjadi Seekor Kucing Di Jalanan Atau Puisi Aku Ingin Memangsa Sepasang Burung Di Wajahmu Jauh Dalam Tubuhku Ada Pohon Yang Tumbang Dan Tumbuh Tiap Hari Juga Sarang Tempat Angin Sering Mampir Istirahat Kelak Orang Membaca Puisi Tentang Taman Kota Mengunjungi Museum Burung Atau Membaca Dongeng Tentang Hutan Hutan Yang Hilang Mereka Tersenyum Mengingatku Pada Zaman Dahulu Ada Seekor Kucing Menyelamatkan Sepasang Burung Dengan Memakan Sepasang Mata Kekasihnya Kata Kunci Versi Saya Dari Puisi Yang Kedua Yang Tadi Saya Bacakan Karya Dari M.A. Mansur Adalah Kucing Burung Sangkar Besar Kecil Surga Pecinta Terperangkap Lupa diri Mati Membenci Mencintai Penjara Pikiran Memangsa Tumbang Tumbuh Sarang Angin Istirahat Taman Kota Museum Dongeng Hutan Hutan Yang Terakhir Dahulu Demikian Tadi Dua Puisi Karya M.A. Mansur Yang Akan Kita Bahas Minggu Ketiga Sampai Bertemu Di Kelas Dan Sampai Bertemu Minggu Depan Dua Dua Dua